Kodim 0710 Pekalungan menggelar sosialisasi rekrutmen prajurit TNIAD tahun 2022 melalui jalur khusus yang berasal dari Pondok Pesantren bertempat di Pondok Pesantren Alfusa Desa Robo Cacing dan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Desa Ambu Kembang Kecamatan Kedunguni Kabupaten Pekalungan. Kegiatan sosialisasi dipimpin oleh pasipers Kodim 0710 Pekalungan Kapten Infantri Rianto didampingi dan Ramil 06 Kedunguni Kapten Infantri Nurhajari dan anggota staf personil serta Babinsa. Dalam kesempatan tersebut, pasipers Kapten Infantri Rianto menyampaikan gambaran tentang mekanisme penerimaan prajurit TNIAD yang berlaku khusus kepada santri yang Hafiz Al-Quran dan mampu berbahasa Arab. Ia menyebutkan bahwa bagi para santri yang berminat menjadi prajurit TNIAD bisa mendaftar secara online melalui website TNI yang sudah disediakan. Kemudian dilengkapi surat rekomendasi dari pimpinan Pondok Pesantren ataupun Yayasan serta memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Dirinya menambahkan ada dua golongan yang bisa diikuti para santri untuk menjadi prajurit TNI, yakni Bintara PK dan untuk Tamtama PK hanya untuk Santri Putra karena untuk Santriwati Tamtama tidak menerima. Ia juga menyebutkan bahwa untuk pendaftaran online sudah bisa dilakukan sejak tanggal 1 Januari hingga 20 Februari 2022. Selanjutnya daftar ulang dan validasi pada tanggal 21 Februari hingga tanggal 4 Maret 2022 mendatang. Untuk kegiatan partai pagi hari ini kita beri Kodim melalui suku talongan, kami bersama TAPES melaksanakan sosialisasi sesuai dengan program dari Komanda Atas, sesuai dengan ST dan REM yaitu tentang perintah melaksanakan sosialisasi berkaitan dengan rekrutmen penerimaan caba maupun catam jalur sumber Santri. Ada berapa kondok Santri yang akan diberikan sosialisasi rekrutmen ini? Rencana kami akan memberikan sosialisasi kepada 5 PONPES yang ada di wilayah Kodim melalui suku talongan. Waktunya sampai kapan ini? Waktunya sampai 3 hari ke depan kita laksanakan. Harapannya dengan sosialisasi yang dilaksanakan? Harapannya dengan adanya sosialisasi ini minat daripada para Santri yang memiliki cita-cita menjadi teknik bermotivasi untuk bisa mengikuti pendaftaran rekrutmen calon bintang utama-utama jalur Santri. Sementara itu sebagai guru pendamping di Pondok Pesantren Al-Fusa Muhammad Wahyu Permadi menyambut baik dengan sosialisasi yang dilakukan oleh Kodim 0710 Pekalungan. Menurutnya sosialisasi yang digelar sangat bermanfaat bagi para Santri terutama yang memiliki niat atau cita-cita menjadi TNI. Alhamdulillah tanggapan saya terkait sosialisasi penerimaan TNI HDI ini sendiri sangat termosik dari motivasi dari anak sendiri yang dimana anak-anak itu setelah kelas 12 tentunya punya masa depannya yang dimana nanti dia akan pengen daftar TNI salah satunya dan juga ada yang kuliah, TNI, dan yang lainnya seperti itu. Fasilitas apa yang akan diberikan dengan adanya selesainya sosialisasi ini kepada anak-anak di diri ini? Setelah sosialisasi ini nanti kami akan berkoordinasi dulu dengan Pondok Pesantren maupun sekolah terkait nanti fasilitas penelitian anak untuk segera bisa latihan menempa fisik fisik ya terutama fisik terus psikologi dan yang lainnya seperti itu. Harapannya ke depan Pak? Harapannya ke depan dari Santri kami ada yang lolos sehingga bisa mengharumkan nama pahlawan masyarakat sendiri seperti itu. Demikian juga menurut salah satu Santri yang bernama Dulhamid mengungkapkan adanya sosialisasi yang digelar oleh Kodem 0710 Pekalungan yang mengaku bisa lebih memahami tentang mekanisme rekrutmen para juri TNI dan dirinya akan mempersiapkan diri untuk mendaftar sebagai calon para juri TNI. Dengan adanya sosialisasi rekrutmen anggota TNI jelur khusus Santri ini tanggapannya seperti apa? Senang Pak dan semoga saja bisa diterima. Masih niat menjadi TNI ini? Niat. Sekarang sudah pelas berapa? Pelas 3 M4. Kemudian harapannya dengan kasarannya rekrutmen ini seperti apa? Berharap seperti apa? Ingin menjadi TNI dan semoga diterima. Sekarang sudah hafal berapa, Jus? 18. 18? Sebelum datar ini persiapan-persiapan apa yang mau dilakukan ini? Latihan fisik dan segala-sagalannya, Pak. Latihan fisik. Sekekenya.